Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Terima kasih. 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 Memantapkan program menghapus program kemiskinan. Ya, yang gitu-gitu itu. Sudah pasti, Pak. Jangan berburuk sangka pada para pejabat kita. Mereka pasti membahasnya dengan serius. Pastilah itu. Ya, semua. Kita juga yang di kedai suara ini harus menyuarakan apapun demi kepentingan perempuan. Gitu lho. Benar banget, Mbak Perenjak. Tidak, menghapus kemiskinan tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, kan? Nah, berarti juga meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Gitu, kan? Pintak. Nah, ada petunjuk lain yang perlu diperhatikan oleh para ibu dan bapak menteri atau pengelola negara yang berkaitan dengan belum tercapainya cita-cita perempuan putri sejati kita? Saya tahu ini, Mbak. Saya tahu perempuan sejati itu bernama Kartini, Tau, Bu. Hmm, pinter tuh aku ini. Memang Pak Sanggah aja yang pinter. Bisa nggak ya, Bu? Gerakan yang bergensi seperti ya organisasi apa sajalah diajak untuk memberi perhatian khusus pada masalah anak perempuan dari keluarga miskin, Bu? Bisa saja, Pak. Malah sangat bisa itu. Apalagi kalau dalam sidang kabinet terbatas. Presiden kita lantas memberi petunjuk pada para menterinya agar peduli pada kepentingan perempuan. Iya, perempuan yang miskin tapi bukan perempuan yang cantik. Pak Sanggah ini deh, ini kan sedang bicara serius loh, Pak. Kok nyangga-nyangga terus gitu, Tau? Oh, iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Silakan, silakan. Lanjut ya. Bayangkan ya, Bu. Kalau penyaluran kredit atau pendanaan bagi pengusaha kecil ini bisa benar-benar dilaksanakan, Bu. Yaitu jatuhnya saluran pada perempuan miskin. Kan jadi benar-benar mencapai sasaran gitu loh, Bu. Iya, iya, iya. Ya, meskipun mereka perempuan pengusaha yang sangat-sangat miskin. Mbok penjual sayur di pasar, terus mbok-mbok yang jualan nasi bakul atau nasi gendongan gitu, itu bisa dapat kredit, Tau. Bisa, Pak. Asal yang memberi kredit itu punya niat. Tapi, Bu, kebanyakan perempuan miskin yang menjalankan usaha yang sangat-sangat-sangat kecil itu biasanya juga miskin pendidikan, miskin keterampilan, miskin modal, dan juga miskin pengalaman. Lah, ya itu. Terus, bagaimana mereka bisa paham aturan atau ketentuan yang diberlakukan kredit yang disalurkan, Tau, ya? Ya, di sini ini tugas orang-orang yang paham. Pak Sangga, paham tidak? Ya, jangan gitu juga kali, Bu. Saya emang nggak paham urusan kredit-mengkredit yang dikucurkan itu. Kalau kucuran yang lain, saya ngerti. Ya sudah, kita lanjutkan rencana kita hari ini. Apa ya tadi ya? Itu lho, Pak. Menyusuri daerah miskin. Oh, iya, iya. Makanya, agar tidak berspekulasi, ayo kita lihat saja kampung-kampung miskin di sekitar sini. Loh, ada, Mang. Ya, banyak, Pak. Kok masih nanya itu lho? Pak Sanggah kan tinggal di dalamnya. Iya, Tau. Kebetulan nih, Mbak Perenjak kan punya pengalaman mengenal desa-desa sekitar. Oh, gitu. Iya, Pak. Di desa nelayan, pernah tercatat bapak-bapak yang tega menghabiskan uang Rp20.000 sehari hanya buat beli rokok. Padahal di saat yang sama, anaknya tidak makan. Wah, topiknya kok itu lagi sih, Mbak Perenjak. Ya, sudah, ya, sudah. Kalau nyinggung soal rokok, Pak Sanggah ini jadi sensitif. Lagi-lagi Pak Sanggah jadi topik hari ini kok. Waktu mau kerja ke luar negeri dulu, kan hampir saja yang jadi calonnya Pak Sanggah juga. Iya, kan? Ya, udah, 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 udah. Yang lalu, biarlah berlalu, Pak Bija. Nah, sudah, sudah. Ini mau dilanjutin atau tidak, ini rencana berkunjungnya. Iya, gimana sih? Kok jadi malah kemana-mana? Ayo, kita sama-sama ke kampung sebelah. Kita lihat langsung keadaan masyarakat miskin di sana, yuk. Oh, siap, Bu. Siap. Tapi, Bu, kita nggak bisa naik mobil, lho, Bu. Soalnya belum ada jalan yang aspal. Paling-paling cuma motor atau ocek. Oh, ya nggak apa-apa. Kita naik motor saja bareng-bareng. Yuk. Biar lebih hemat, kita saling boncengan saja kali ya. Boleh. Wah, kalau untuk boncengan motor, motor saya kayaknya udah nggak kuat, Pak Bija. Alah, itu kalau boncengan dengan saya. Kalau boncengannya dengan Mbak Perinjak. Ya, pasti kuat. Alah, alah. Oke, sama aku. Ayo, sudah, ayo Mbak Perinjak. Boncengan sama Pak Sanggah sana. Ayo, Pak. Oh, iya deh, ya sudah. Kalau Pak Sanggah siap tidak boncengan dengan Mbak Perinjak, ha? Ya, kalau ini memang perintah, saya bisa pagi. Mana bisa saya ngelak. Berpaksa saya mau. Gimana, Mbak Perinjak? Ini mau berangkat lho kita? Gini lho, Bu. Bukan soal apa-apa. Motor itu, Bu. Bu, jangankan untuk boncengan. Untuk membawa dirinya Pak Sanggah sendiri aja sudah sulit, kok. Sudah jelas, Takian, Bu. Motivasi Pak Sanggah memboncengan saya ini bukan untuk menolong. Tapi cuma mencari pendorong motornya kalau mogok. Jangan buruk sanggah begitu dong, Mbak Perinjak. Kalau ngomong suka bener deh. Buruk sanggah gimana? Orang tak cuma sekali kan saya ngalaminnya, Pak. Makanya saya ini jadi trauma. Sudah. Semuanya naik ojek saja. Saya juga, kok. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kini zaman sudah berubah, dulu perempuan tergekat. Tidak boleh ikut bekerja, ikuti segala aturan. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi. Mengapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi. Tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Inilah desa asli saya, bu. Wah, indahnya. Ternyata desa asal Mbak Perenjak. Tenang, asli. Enak lho, mbak. Asli itu kan kalau yang melihat orang kota, bu. Kalau yang tinggal di sini ya pedih, bu. Orang putaran duitnya aja enggak ada. Aduh, masa separah itu, Mbak Perenjak? Bu Suara Suwati melihat sendiri kan, betapa sepinya kampung ini. Yang punya tanah itu malas bertani. Yang tidak punya tanah, cuma bisa kerja serabutan lah. Serabutan itu apa misalnya, mbak? Ya apa saja, bu. Sepanjang modalnya cuma tenaga. Itu pun kalau ada yang membutuhkan. Lah, kalau tidak ada, nganggur di rumah. Dan begini ini suaranya. Aduh, begitu ya Mbak Perenjak? Mari, bu. Mari, kita keliling lagi. Awas. Hati-hati lho, bu. Ini jalannya berbatu. Tajam lho nanti di kaki ibu. Eh, eh, kucing. Lucu ini mestinya nih. Sayang ya, badannya kurus banget. Pasti stres juga kucing ini. Tinggal di desa, kerjanya enggak ada. Lho kan, sudah nganggur, masih bertengkar pula. Stres dia. Mbak Perenjak, bagaimana keluarga yang menganggur ini memenuhi nafkah mereka? Yang laki-laki, bekerja apa saja kalau ada yang membutuhkan? Hmm, kalau ada yang membutuhkan saja. Berarti kadang-kadang saja kan? Padahal kan makan jalan terus, mbak. Ya, terpaksa istrinya yang banting tulang, tuh, bu. Oh, caranya? Nah, nanti saya kasih lihat. Kita keliling lagi yuk. Oh, itu tuh, bu. Ada yang jualan kecil-kecilan di perempatan. Mana? Itu tuh, tuh. Oh, jualan apa itu? Itu jualan rujak dan makanan kecil. Makanan murah. Laku, mbak. Kok nggak ada yang beli gitu sih? Yang beli siapa, bu? Orang yang ada ya cuma tetangga. Padahal kan mereka juga nggak punya duit semua. Ya, tidak harus tetangga dong. Kan bisa orang-orang yang lewat, pak. Orang yang lewat itu kalau punya duit, belinya pasti tidak di sini, bu. Pilih di toko yang ramai, di kota sana itu. Nah, sementara yang lewat tapi nggak punya duit, ya lewat aja. Waduh, ya bisa bangkrut dong. Oh, ini ya sudah bangkrut, bu. Besok dia juga bisa tidak jualan. Besoknya jualan lagi. Besoknya bangkrut lagi. Lalu, ya ganti lagi. Kerja merumput, mencuci, buru di sawah. Ada juga tuh yang jadi pengasuh anak. Mbak, anak siapa itu? Aduh, ibunya berangkat jadi TKI, bu. Karena tak tahu lagi harus berbuat apa di sini. Kok bisa begini ya, Mbak Berenjak, ya? Semua ini karena mereka sendiri kurang inisiatif, bu. Wah, inisiatif? Inisiatif yang Pak Sangga maksud ini apa? Ya, mereka mestinya kan bisa begini dan begitu. Kalau nggak bisa begini, kan ya mestinya begitu. Kalau nggak bisa begitu, ya mestinya begini. Kan begitu, bu. Alah, kamu ini mau memberi solusi atau mau menambah keruatan sih, Pak Sangga? Ya, memang banyak sih orang yang dirinya gelap tapi ingin memberi penerang. Maksud saya, mbok kursus apa gitu, nambah keterampilan. Nggak cuma buru sawah, buru nyuci, ngomong. Eh, tapi bener loh Pak Sangga ini. Pernah tidak sih pemerintah setempat memberi mereka pelatihan keterampilan? Iya ya. Itu dia. Memang selalu menyangkut pemerintah, toh, pada akhirnya. Apalagi sekarang ini. Di dusun mulai muncul swalayan. Warung cilik-cilikan ya jadi sepi. Tapi soal pelatihan, ya ada sih, bu. Menjahit, menyulam. Tapi ya, untuk apa bisa menjahit kalau tidak ada yang menjahitkan? Iya ya. Untuk apa pintar masak, kalau yang dimasak juga ya tidak ada. Lah, itu, itu ada yang punya ternak. Sapi malah. Itu, bu, itu mah dibelikan istrinya dari gaji TKI. Sementara suaminya, ya di rumah hidup dengan sapi. Menurut saya begini loh, bu. Begini, begini. Ya, sebentar dong Pak Bijak. Biarkan saya bicara. Persoalannya, kalau menurut kamu itu selalu malah tambah keliru, tahu nggak? Nah, ini masalah serius ini Mbak Perenjak. Ini bukan cuma soal mereka harus bekerja apa dan harus menambah keterampilan apa. Tapi juga ini menyangkut apa saja kesempatan yang telah disediakan untuk mereka. Nah, ini jadi PR wakil kita di Dewan ini. Bagaimana menciptakan kebijakan agar mampu menurunkan angka kemiskinan di dusun-dusun. Sehingga, nggak semua orang muda pada pindah ke kota besar untuk cari makan. Betul Pak Bijak. Seperti usaha kecil dan dagang di sepanjang pinggir jalan. Hendaknya dibuat perundangannya. Ya, oleh wakil kita di Dewan tentunya. Agar tidak semena-mena digusur tanpa ada penyelesaian dalam peningkatan pendapatan mereka. Maksud Bu Suara Swati? Wah, Bu Suara ini memang hebat ya. Tahu aja semuanya. Jadi termasuk bantuan operasional sekolah, ASKESKIN, bantuan infrastruktur perdesaan, bantuan desa miskin, bantuan langsung tunai, dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Gitu kan? Lah itu Pak Sangga ternyata juga sama cerdasnya aja dengan Bu Suaras. Tapi masalahnya, bocor di jalan apa enggak? Sampai kesasaran apa enggak? Begitu Bu Suaras? Ya harus dong itu, harus Pak Bijak. Kan udah dipilih sama rakyat, ya bekerja untuk rakyat dong. Wah, wah, semangat banget ya Pak Sangga ini. Ya, itulah. Bu Suaras, kedai suara makin banyak dikunjungi orang. Mungkin karena obrolannya yang tingkat nurani gini ya, Bu ya? Karena terbukanya akses orang miskin terhadap pendidikan dan kesehatan, diharapkan mampu meningkatkan ke taraf hidup yang lebih baik, Mbak. Persis, Bu. Dalam jangka panjang, keadaan ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin, termasuk di dusun-dusun yang kita datang ini. Baik, baik. Besok di kedai suara, kita buka ajang diskusi. Wah. Kira-kira kita usul program apa ya pada wakil kita di Dewan? Program yang bisa mengentaskan kemiskinan, kalau perlu kita bikin program yang khusus buat para perempuan. Kan kelihatan, kesempatan mereka terbatas sekali. Kalau ada, juga sebatas menjahit, memasak, menyulam. Iya ya, Bu. Kenapa kok tidak latihan agar jadi menteri begitu ya, Bu? Akhirnya yang terdekat cuma jadi TKI kan, Pak? Nah, itu dia. Itu pun masih beresiko mendapat agen yang buruk yang suka memalsu data, tidak serius memberi pelatihan, memperlakukan dengan buruk di penampungan. Atau malah kena agen palsu ya, Bu? Agen palsu kok nengoknya ke Pak Sanggai itu loh, Mbak Perenjat. Itu kan masa lalu, udah gak usah diomongin. Jelas sekarang, kesempatan kerja tertentu itu tak boleh hanya dimonopoli laki-laki. Perempuan harus dibuat paham soal ini. Dan yang terpenting, kesempatannya yang harus diberi. Oh iya tuh, dengar Bapak-Bapak. Nah, ini harus menjadi perjuangan kita semua, terlebih-lebih ibu-ibu dewan. Dan jangan lupa, modal utama perempuan miskin itu ulet dan gigih. Jadi, ayo kita dukung perempuan. Gedai suara harus selalu menjadi tempat bertemu dan berbagi. Siapapun yang peduli pada perempuan dan juga pertumbuhan Indonesia tercinta ini. Kini jaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi. Mengapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini jaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi. Tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, begitulah beban perempuan dalam arena kemiskinan. Bukan karena perempuan malas bekerja, bukan juga karena mereka mau bersenang-senang ketika perempuan pergi bekerja ke luar negeri. Melainkan hanya karena mimpi sederhana mereka ingin membahagiakan keluarga. Baiklah, sampai jumpa di pemimpin super episode berikutnya. Simak terus isu-isu yang hangat di kedai suara kita tentang kiprah perempuan dalam pembangunan di Indonesia. Jangan biarkan perempuan menjadi kelompok yang paling berperan sebagai pelengkap penderita. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin super suara perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh PriGS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desireh, Nuning Purnama, Teknik Montase dan Sutradara, Edy Sulistio. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.